Halo guys, kembali lagi dengan saya disini, tentunya masih bersama saya Ardie, CH Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan saya disini Oke, kali ini saya akan mereview kembali untuk Gcam Kali ini saya menggunakan Gcam LMC 8.4 R18 Ya, dimana disini saya menggunakan config terbaru dari RDJ Yaitu Config Color Reduction Oke, namun seperti biasa bagi kalian yang baru join ke channel ini Alangkah baiknya kalian subscribe dulu ke channel ini Dan juga aktifkan loncengnya supaya kalau saya upload video terbaru Kalian tidak ketinggalan untuk videonya Oke, kita tanpa berlama-lama Sekarang kita masuk ke cara pemasan aplikasi dan juga untuk file confignya Oke, sekarang kita masuk ke cara pemasan aplikasi dan juga untuk file confignya Seperti biasa untuk file config dan untuk aplikasinya Untuk linknya ada di deskripsi video ini Kalian bisa download aja disitu Dan yang seperti biasa juga untuk file confignya itu masih berbentuk zip Jadi perlu kalian ekstrak Dan untuk ekstrak membutuhkan password untuk password ada di video ini Jangan di skip-skip supaya tidak kelewatan untuk passwordnya Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya Jika sudah kalian download untuk bahannya Kalian buka aja untuk file manager kalian Lalu kalian cari aja untuk file dan config yang berusaha kalian download Jika sudah ketemu, kalian install aja untuk aplikasinya seperti biasa Dan namun jika sudah kalian install, lanjut klik aja yang selesai Lalu kalian ke home screen Lalu kalian ke home screen disini Kemudian kalian buka aja untuk aplikasi yang baru saja kalian install Yaitu gigam lmc 8.4 r18 ya Disini kalian buka aja untuk aplikasinya Dan untuk langsung selanjutnya Kita akan membuat untuk folder confignya Caranya gampang banget bisa kalian klik tanda panah ke bawah di bagian atas Lalu klik more setting Nah di bagian ini kalian klik yang config setting Lalu klik save Lalu klik yes ya seperti ini Nah jika sudah seperti ini Artinya sudah terbuat untuk folder confignya Oke lanjut kita close kembali ke home screen lagi Nah kemudian kita masuk ke aplikasi Z-Activer Bertujuan untuk mengekstrak confignya Ataupun kalian bisa ekstrak menggunakan aplikasi lainnya Seperti itu ya Disini saya contohkan untuk aplikasi Z-Activer Untuk aplikasinya kalian bisa download aja untuk di Playstore ya Seperti itu Kemudian kalian klik aja untuk aplikasi atau confignya Disini kalian ekstrak aja untuk confignya Jika sudah di ekstrak nanti akan ada 3 file config pilihan Yang berformat auto, jpg, dan uv Selanjutnya kalian pindah aja atau salin saja ke penyipunan ponsel Untuk foldernya itu biasanya masuk ke folder LMC 8.4 ya ini Kemudian kalian paste aja disini Nah namun jika sudah kalian paste seperti ini Artinya sudah bisa kita gunakan untuk confignya Lanjut kita close ke home screen kembali Kemudian kita buka untuk aplikasinya lagi Untuk klik MLMC nya Nah untuk tahap selanjutnya Kita akan memasang confignya Ataupun merestore confignya Caranya gampang banget Bisa kalian tap 2 kali di bagian samping shutter Bisa itu di kiri sini Ataupun di kanan Kalian ketuk aja 2 kali Otomatis akan diarahkan seperti ini Kalian kliknya dengan XML Nah disini kalian tinggal share saja untuk confignya Disini saya menggunakan config terbaru dari RDCH Yaitu Color Reduction by RDCH Disini saya menggunakan yang Gcam LMC Untuk formatnya bisa kalian sesuaikan salah saja Untuk level come to api kalian Untuk level come to api kalian level full Kalian pakai yang CPG Buat kalian yang level 3 Kalian pakai yang UV ya seperti itu Disini saya contohkan untuk yang CPG Jika sudah kalian klik import Nah jika sudah seperti ini Artinya sudah terpasang untuk confignya Oke kita akan lanjut lagi untuk mereview confignya Oke untuk objek pertama Saya akan coba untuk menargetkan objek seperti ini Disini saya menggunakan di mode kameranya Untuk settingannya kan biasa saja Disini ada 3 lensa Macro dan ultra wide Dan juga untuk lensa utama Untuk settingan disini saya menggunakan di Google OBE off terlebih dahulu Untuk mode nya kita normalin saja Nggak usah di cintang satu Untuk settingan lain disini saya menggunakan di HDR plus yang biasa Ataupun yang tengah kalian bisa saja Untuk ratio gambar saya menggunakan yang 16 banding 9 Oke kita targetkan seperti ini Kita fokuskan jika sudah kita shoot Disini untuk proses pengambilan gambar sangatlah cepat Oke langsung saja kita cek untuk hasilnya Oke lagasi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini Untuk warna colornya agak sedikit gonjreng Di bagian down ini Di bagian samping sangatlah bercahaya Ataupun lebih berwarna Untuk di detailnya ini cukup bagus Objek jauhnya juga agak Bagus ya Nggak terlalu minim noise juga Yang lebih saja untuk hasilnya Ini di Google OBE off ya seperti ini Oke lanjut kita akan juga review Untuk di Google OBE on Untuk hasilnya seperti apa Untuk settingan lain kita samakan saja Ini juga lensanya masih di lensa normal Kita hanya mengubah di Google OBE Yang saja seperti ini Ya seperti itu untuk settingannya Kita targetkan kembali seperti ini Kita fokuskan Jika sudah fokus Kita langsung saja shoot Ya langsung saja kita cek untuk hasilnya Oke untuk hasilnya kurang lebih seperti ini Untuk hasil tidak sempur beda Dari di Google OBE offnya tadi Emang lebih berwarna juga Untuk perbandingannya Kalian bisa lihat saja Untuk di bagian persawahan itu Untuk warnanya itu agak sedikit berbeda Ya seperti itu Oke kita akan langsung saja Untuk di review di objek selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya Terima kasih telah menonton!